Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Ergi Farezi Dengan NPM 2213 025055 Disini saya akan menjelaskan materi tentang Desain dan Notasi Dialog Jalan merangka untuk memenuhi ujian akhir semester Dari mata kuliah interaksi manusia dan komputer Dialog yang menarik, Desain dan Notasi Disini saya akan menjabarkan beberapa materi Di antaranya yang pertama itu ada Apa itu Desain dan Notasi Dialog? Yang kedua, mengapa Desain dan Notasi Dialog itu penting? Yang ketiga, mendesain dialog yang efektif Yang keempat, Notasi Dialog dalam desain Yang kelima, mengukur kinerja dialog Dan yang terakhir, menerapkan Desain dan Notasi Dialog dalam pengembangan produk Yang pertama, apa itu Desain dan Notasi Dialog? Desain dan Notasi Dialog adalah bagian penting dari Pengembangan aplikasi dan produk digital Konsep ini berkaitan dengan cara kita merancang interaksi Antara pengguna dalam dan sistem melalui bahasa dan tampilan Yang digunakan pada dialog Dalam konteks ini, Desain mengacu pada aspek visual dan fungsional dari dialog Sementara Notasi mengacu pada cara kita mempresentasikan dialog dalam bentuk diagram atau grafik Dengan memahami konsep Desain dan Notasi Dialog Kita dapat menghasilkan produk yang lebih mudah digunakan dan lebih efektif dalam memenuhi kebutuhan pengguna Sebagai contoh, sebuah aplikasi e-commerce yang menggunakan Desain dan Notasi Dialog yang baik Tidak perlu membuang waktu untuk mempelajari cara menggunakannya Selain itu, Desain dan Notasi Dialog juga membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna Sebagai contoh, sebuah aplikasi perbankan yang menggunakan Desain dan Notasi Dialog yang baik Akan memudahkan pengguna untuk melakukan transaksi dengan cepat dan akurat Yang ketiga, mendesain dialog yang efektif Desain dialog yang efektif adalah kunci untuk menciptakan pengalaman pengguna yang baik dalam aplikasi dan produk digital Beberapa tips praktis yang dapat membantu kita mendesain dialog yang efektif antara lain Menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh pengguna Menghindari penggunaan kata-kata teknis atau jargon yang sulit dimengerti Dan menempatkan informasi yang paling penting di bagian atas dialog Selain itu, kita juga harus memperhatikan aspek visual dari dialog Seperti ukuran font dan warna teks, serta tata letak dan desain grafis Semua elemen ini harus dirancang dengan tujuan membuat dialog mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna Yang keempat, ada Notasi Dialog dalam Desain Notasi Dialog adalah cara kita untuk mempresentasikan interaksi antara pengguna dan sistem dalam bentuk diagram atau grafik Notasi ini sangat berguna dalam proses desain karena memungkinkan kita untuk memvisualasikan alur interaksi secara lebih jelas dan mudah dipahami Contoh Notasi Dialog yang baik adalah diagram alur yang menunjukkan urutan tindakan dan keputusan yang harus diambil oleh pengguna dalam menggunakan aplikasi Sebaliknya, Notasi Dialog yang buruk mungkin termasuk penggunaan terlalu banyak simbol atau icon yang sulit dimengerti Atau tidak menyertakan informasi yang cukup untuk memandu pengguna Yang kelima, mengukur kinerja dialog Mengukur kinerja dialog dalam aplikasi dan produk digital sangat penting untuk memastikan bahwa interaksi antara pengguna dan sistem berjalan dengan baik Beberapa metrik yang dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dialog antara lain Tingkat kesalahan pengguna, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas, dan tingkat kepuasan pengguna Dengan mengukur kinerja dialog secara teratur, kita dapat mengidentifikasi masalah dan kesalahan dalam desain dialog Serta membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna Dan yang terakhir, menerapkan desain dan notasi dialog dalam pengembangan produk Untuk menerapkan desain dan notasi dialog dalam pengembangan aplikasi dan produk digital Kita dapat menggunakan beberapa teknik seperti prototyping dan pengujian pengguna Dengan membuat prototype dari aplikasi atau produk kita Kita dapat menguji desain dialog dan memperbaiki masalah sebelum produk tersebut dirilis ke publik Pengujian pengguna juga sangat penting dalam proses pengembangan Karena memungkinkan kita untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna tentang desain dan notasi dialog Dengan memperhatikan umpan balik ini, kita dapat membuat perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna Sekian penjelasan materi dari saya Bila ada salah kata, saya minta maaf Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh